Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan informasi tentang profil lengkap perusahaan PT Bukalapak TBK yang baru-baru ini sudah IPO juga sudah hampir beberapa bulan dan sahamnya cukup merosot kita langsung saja melihat profil lengkap PT Bukalapak TBK langsung saja kita masuk di tentunya teman-teman bisa masuk di melalui Google atau Chrome atau Mozilla terserah teman-teman yang saya gunakan sekarang ini adalah Chrome jadi kata kuncinya PT Bursa EF Indonesia klik enter setelah itu teman-teman fokus ke sini ini klik di bawah www.id.coid PT Bursa Efek Indonesia Nah kalau di kondisi seperti ini teman-teman fokus ke perusahaan tercatat profil perusahaan tercatat Nah teman-teman klik saja kata kuncinya buka nah itu bukalapak.com.tbk lalu klik cari nah disini baru-baru saja IPO sudah berkurang lebih kan ini Agustus Hai sekitar tujuh bulanan lah dia iponya pada tanggal 16 Agustus 2021 kode perusahaannya buka nama perusahaannya PT Bukalapak.com.tbk klik saja ini nah disini kita bisa melihat profil lengkap perusahaan PT Bukalapak nah disini kita bisa lihat yaitu alamat kantornya Jakarta Selatan NPP HP nya ada bidang usahanya e-commerce teknologi platform online dan offline jadi teman-teman yang ada aplikasi di HP nya Bukalapak teman-teman juga bisa memiliki sahamnya dengan cara membeli sahamnya industri aplikasi dan jasa internet perangkat lunak dan jasa IT e-commerce sektor teknologi di sekretaris perusahaannya terus Direktur utamanya ada William Halim William Halim terus disini ada lima Direksinya rata-rata memang lima ya dan Dewan Komisarisnya itu ada empat ada Prof. Dr. Bambang Promadi Jogor Jonogoro ini adalah Komisaris utamanya komita auditnya dan ini pemegang sahamnya mayoritas pemegang saham dimiliki oleh terdiri dari satu AP Hong Kong Investment Limited Archive Limited PT Kreatif Mandiri Karya 23% ini pemegang saham di bawah 5% mungkin ini adalah retail-retail yang memiliki beberapa saham yang di-lock kayaknya dan ada beberapa komisaris juga menjadi pemegang saham ini bisa kita lihat dan tentunya anak perusahaannya itu cukup banyak ada PT Usaha Indonesia Buka Usaha Indonesia itu dia 100% pemegang sahamnya dan ada juga buku investasi bersama petau dagang 79,73% dan coba kita cek harga sahamnya dan market capnya per hari ini ya coba saham nah disini harga sahamnya saat ini harga sahamnya saat ini itu mengalami sangat mengalami penurunan sejumlah 65% sekarang harga per lembar sahamnya ini per 4 April 2022 364 per lembar saham jadi kita butuh sekitar 300 ribu 300 ribu untuk membeli 1 lot lembar sahamnya kapasitas pasarnya market capnya 37,51 wah lumayan besar juga ini jadi kalau kita ingin membeli perusahaan Muka Lapak sediakan saja uang sekitar 37,51 triliun cukup besar dan kita bisa lihat siapa sih sosok direktur utama wili 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 halim coba kita lihat profil sosok direktur utama oh inilah sosok direktur ee Bukalapak wili halim itu siapa wili halim itu siapa jangan lupa di cek cek juga siapa tau dia punya prestasi itu juga nilai plus buat investor untuk menilai perusahaannya oke oh dia sudah bergabung sejak 2016 sudah cukup lama 4 tahun 6 tahun lah dan dia lahir pada tahun 2019 termasuk masih muda ya oke teman-teman kurang lebih begitu sebelum membeli sahamnya di cek dulu laporan keuangan cek dulu profil lengkapnya cek dulu komposisi pemegang sahamnya jangan sampai masyarakat lebih banyak itu juga kurang bagus kalau masyarakat sangat banyak oke jika ada teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini oke thank you wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih